Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat hidup di dunia ini, serta semoga kita semua selalu mendapat inayah dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin, solawat, salam serta taslim kepada sang revolusioner dunia, junjungan alam nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sholollahu alaihi wassalam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan dan kebodohan menuju zaman terang-benerang, sangat jelas perbedaan antara hak dan batil serta penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Alhamdulillah hirobil, alamin. Keutamaan haji, sahih al-Bukhari nomor 1424. Dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, dia berkata, Aku mendengar nabi sholollahu alaihi wassalam bersabda. Barang siapa yang melaksanakan haji lalu dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat pasif, maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya. Pesan Satu, keutamaan ibadah haji yang dikerjakan dengan baik. Dua, larangan berbicara kotor dan berbuat pasif ketika sedang menunaikan ibadah haji. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.